Halo Sobat Universe Nah, kali ini aku mau ngejelasin nih Bukan ngejelasin sih lebih tepatnya Lebih ke bercerita Bercerita tentang Karena ada banyak nih adik-adik yang bertanya Kira-kira di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Atau FTTM Itu ada jurusan-jurusan apa aja sih Bang Nah, kali ini aku mau ngejelasin nih Mulai dari bercerita lah ya Kira-kira jurusan-jurusan apa aja sih yang disitu Nah, karena kebetulan aku di jurusan Teknik Perminyakan Nah, mungkin lebih ke Teknik Perminyakannya nanti yang aku lebih jelasin Tapi di FTTMnya aku coba jelasin dikit-dikit ya Sebisanya aku Kalau misalkan ada teman-teman yang punya informasi lebih Boleh nih ditambahin di kolom komen Mungkin Bisa ngejelasin ke teman-teman yang lain juga Melalui link Nah, langsung aja Nah, jadi ceritanya tuh kebetulan aku Masuk di ITB tuh tahun 2011 Nah, jadi kalau misalkan teman-teman disini Mungkin nggak tahu ya entah sekarang udah ada perbedaan atau nggak Nah, jadi mekanismenya kebetulan Tahun 2011 itu aku masuk di FTTM MTB ya Nah, FTTM ini sendiri kepanjangan dari Fakultas Teknik Tambangan Dan perminyakan Nah, ini masih dalam bentuk fakultas nih Maksudnya Sudah dalam bentuk fakultas Nah, maksudnya kayak gini Jadi sebelum kita masuk ke jurusan Jurusan-jurusan yang ada di FTTM Biasanya di ITB tuh ada yang namanya mekanisme TPB Nah, TPB itu sendiri adalah tahap persiapan bersama Nah, artinya selama satu tahun Kita yang jadi mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di FTTM Itu bakalan di Bukan cuma di FTTM sih Di semua fakultas di ITB Itu satu tahun pertama itu Dijadikan momen untuk menyelaraskan Atau menyamakan Yang namanya dasar-dasar Dasar-dasar pengetahuan Nah, kebetulan kan di ITB kan kebanyakan teknik ya Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan kayak Matematik Terus Fisika Terus ada Kimia Terus bahasa Inggris juga Eh, bahasa Inggris ada tak ya? Lupa deh Computer Computer Bahasa pemograman C++ Dan lain sebagainya Olahraga juga ada Nah, jadi disini Diselaraskan lah Disamakan Pengetahuannya Termasuk di ITB Itu ada satu tahun nih Satu tahun Nah, di dalam satu tahun ini kan Satu tahun kan dua semester ya Dua semester Selama dua semester ini kan Udah ada dua IP Dua IP Nah, dari IP ini kan bisa dicari nih IPK IPK dua semester Nah, dari inilah modalnya untuk bisa masuk ke Jurusan Jurusan masing-masing Nah, kebetulan di FTTM ITB itu ada empat Yang setauku itu ada empat Ada empat jurusan Yang pertama ada perminyakan Yang kedua ada pertambangan Terus yang ketiga ada metalurgi Yang keempat ada geofisika Nah, masing-masing ini sebenarnya di lingkup mining ya Di lingkup pertambangan semua Nah, tapi ini berbeda masing-masing Jadi, nggak ada yang sama persis nih yang dipelajarin Nah, khusus untuk perminyakan Khusus untuk perminyakan itu mempelajari tentang oil, gas, dan juga panas bumi Nah, jadi dipelajarin disini Oil, gas, dan panas bumi Ini itu tentang minyak, gas bumi, dan panas bumi Jadi, belajar tentang itu Mulai dari pemodelan Pemodelan, terus kemudian Belajar tentang hitung-hitungannya Teknik pemberan Gimana cara menentukan tempat yang memiliki potensi ini Energi ini Banyak, banyak banget Hitung-hitungannya banyak banget Nah, tapi fokusnya itu di minyak, gas, dan panas bumi Nah, kemudian di pertambangan itu Ini fokusnya di bahan-bahan galian Misalkan emas Terap Terus nikel Banyak lah Yang logam-logam gitu Nah, ini ada dua nih Ada open pit Ada yang underground Yang open pit itu yang gunung dikeruk Jadi, terbuka dia Bisa masuk, turun ke bawah gitu Kalau underground itu kita kayak bikin terowongan Kita bikin terowongan Terus, ahli-ahli tambangnya itu ngitung nih Strukturnya gimana Ketahanannya bagaimana Cara menggalinya gimana Yang aman Supaya orang bisa aman masuk Alat-alat berat bisa masuk Terus, cadangannya berapa Terus, bisa habis berapa lama Berapa banyak yang bisa diambil Banyak banget hitung-hitungannya Dimodelin Terus, strukturnya gimana Wah, itu rumit Jadi, itu yang dipelajari di pertambangan Nah, kemudian di metalurgi Metalurgi ini lebih ke mengolah Mengolah barang-barang tambang yang tadi Emas Perak Mikkel Nah, ini kan masih dalam bentuk logam ya Masih dalam bentuk batuan Bukan logam Masih dalam bentuk batuan Nah, batuan-batuan ini mau dikirim nih Ke pabrik-pabrik tuh Harus dalam bentuk yang murni gitu Jadi, di metalurgi ini lebih di pemurniannya Kan dari tambang itu masih bercampur tuh Ada yang batu Ada yang emas Ada yang uncur-uncur logam yang lain Jadi, itu dimurniin di sana Dikirim ke sana Jadi, orang-orang metalurgi ini yang nyiapin Gitu Singkatnya gitu ya Tapi, ilmunya dalam banget disitu Gimana cara-cara pemurniannya Gimana supaya dia seragam Homogen Terus, gimana Sesuai dengan permintaan dari pabrik Pokoknya banyak banget Gimana supaya efisien Gimana supaya nggak rugi kan Gimana nanti Kalau misalkan ini kotor Dan nggak bisa dipakai Gimana Pabriknya nolak Terus, ini ada geofisika Nah, di geofisika ini Lebih ke mempelajari tentang Gimana Cara Untuk eksplorasi Dari Si lapangan Si lapangan yang bisa ke tambang Bisa ke minyak Nah, gitu Jadi, lebih ngeksplore nih Explore Di tambang itu Mana nih Lapangan-lapangan yang kira-kira Berpotensi Untuk kita kembangin Lapangan-lapangan baru Nah, selanjutnya nanti Bakalan dibangun Struktur-struktur Atau mungkin bangunan-bangunan Untuk menunjang Proses eksploitasi Dari si Daerah tambangnya Nah, yang tuyang minyak nih Juga dicari Gitu, mana nih Potensi-potensi Terus dimodelin Terus kira-kira cadangan Ekspektasi Atau mungkin Cadangan itu Berapa banyak Yang disitu Dan kira-kira berapa banyak Yang bisa kita ambil Secara Sederhana Yang di awal Mereka ini lebih ahli Untuk menggunakan Peralatan-peralatan Peralatan-peralatan Kayak sensor-sensor Bisa itu kayak seismik Terus bisa sensor-sensor Banyak lah Banyak banget Seismik Terus Logging Terus Sensor-sensor Yang bisa menentukan Oh cadangan disini nih Sekitar sekian Kepastiannya sekian Banyak Kayak gini Jadi istilahnya Jangan pula nanti Kita udah masuk Barang udah datang Struktur bangunan Udah dibangun Kemudian penunjang Udah didatangin semua Eh ternyata Gak ada disitu kan Itu Walaupun ada juga Yang kayak gitu sebenarnya Nah jadi dari yang sini tadi Kan Ini kan Istilahnya Kita udah dapet Dua Semester nih Di waktu di TPB Kita udah ada IPK Nah ini Di Kesubjurusan yang tadi Kejurusan yang tadi Ada perminyakan Pertambangan Metalurgi Dan juga Geofisika Ini dipilih nih Berdasarkan Satu Minat Minat dari si mahasiswanya Yang kedua Adalah kemampuan Dia harus saling Saling melengkapi Minat Maksudnya Wah saya suka nih Yang namanya perminyakan Tapi ternyata Ada standarnya nih IP nya berapa Gitu disesuaikan dengan kemampuan Ini harus simbang Antara minat dan kemampuan Ada nih yang suka ke Metalurgi Ternyata IP nya Kurang juga Harus disesuaikan dengan kemampuan Jadi ada standarnya Jadi di Diseleksi lah Yang masuk klien pertama Kedua Ketiga gitu Berdasarkan minat Jadi di Di ranking Minatnya dimana Dari masing-masing siswa itu Bikin minat Nomor 1 2 3 4 Apa Baru disesuaikan oleh Si jurusan masing-masing Kemampuannya Bisa atau enggak Baru nanti Bisa di Oh kira-kira bakalan Bagusnya di pertambangan nih Atau metalurgi Atau fisika Atau dari geofisika Atau perminyakan nih Pertambangan atau metalurgi Gitu-gitulah Jadi banyak Yang Istilahnya Mungkin belum tahu nih Aku cocoknya dimana ya Dimana ya Nah justru disitu Gunanya yang namanya TPB tadi TPB ini kan banyak juga nih Pengantar-pengantar Kayak Diblajari pengantar pertambangan Pengantar perminyakan Pengantar tanurgi Pengantar geofisika Jadi Anak-anak mahasiswa itu Bisa Lebih paham Kira-kira Dia mau masuk kemana Sukanya dimana Minatnya gimana Terus kemampuannya bisa disesuai Kan ada 2 semester nih Kan bisa dilihat Oh semester-semester Yang Apa Kakak kelas itu Masuknya IP-nya berapa sih minimal Kira-kira kayak gitu Nah ini udah Lumayan panjang sih Untuk nextnya Aku bikin di video selanjutnya ya So Kalau misalkan kalian suka Kalian bisa like Kalau misalkan kalian gak suka Bisa kalian dislike Kalau misalkan ada komentar Atau masukkan Silahkan Tulis di kolom komentar Mungkin itu aja dari aku Stay bold And bye-bye Bye-bye selamat menikmati